Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia Di video kali ini saya ingin membahas tentang coin lagi ya teman-teman yang untuk kita mining Dan divnya cukup kecil dan disini lebih rendah daripada mikita mining ETH Namanya adalah IRU teman-teman dan disini harganya cukup lumayan dan cukup stabil ya teman-teman Dan untuk harga sekarang itu sekitar 266 ribu Dan disini teman-teman itu dulu pernah menyentuh 50 ribuan sih ya teman-teman Jadi coin ini itu berdasarkan analisa saya ya akan naik lagi ya kemungkinan di angka 300an Jadi disini mungkin teman-teman yang ingin mining ya sebaiknya sekarang mulai mining Karena mungkin harganya ini akan naik terus ya teman-teman Seperti ETC maupun ETH teman-teman ya Jadi disini itu kita lanjut aja ya untuk mining coin ini Karena divnya masih kecil dan disini sudah ada market yang besar teman-teman Seperti ini ya get EO, profit global ya dan lain sebagainya dan hobbit juga Dan disini ada trade order juga ya teman-teman Kebanyakan disini ya kunci coin dan get EO yang paling banyak untuk jual belinya ya Teman-teman bisa juga untuk beli coin ini Selain kita mining kita bisa trading coin ini dan potensialnya juga cukup bagus teman-teman Jadi kita bisa beli di harga terakhirnya kemarin itu 50an ya teman-teman Disini mungkin saya khususkan ya untuk mining ya Jadi disini yang paling penting itu kita siapkan lebih dahulu ya untuk alatnya ya Dan disini untuk poolnya dan untuk cara bikin walletnya Linknya saya kasih di kolom deskripsi Jadi disini kita menggunakan untuk poolnya adalah hero miner ya .com Dan disini untuk interval dari pembayarannya atau WDnya Setiap 1 jam sekali dan disini udah banyak miner ya yang mining disini Dan disini teman-teman untuk minimum paymentnya juga itu 1 coin ya Atau 1 coin ergo dan untuk poolnya disini untuk fee-nya sekitar 0,9% ya dari pembayaran ya Dan disini cukup murah ya teman-teman dibanding pool-pool lain ya untuk fee-nya Jadi teman-teman bisa mining disini Kemudian disini yang perlu saya sampaikan juga kita sebelum minim kita buat walletnya terlebih dahulu Nanti teman-teman bisa pilih ya untuk walletnya bisa via desktop, mobile maupun web ya Nanti saya kasih tau caranya Dan disini untuk paymentnya juga lancar teman-teman di pool ini Jadi disini kebanyakan intervalnya setiap 1 jam sekali ya untuk pembayarannya Dan disini teman-teman bisa langsung aja klik detail Kemudian klik wallet untuk mulai pembuatan wallet Jadi disini yang seperti saya sebutkan ada beberapa cara ya untuk buat walletnya ada yang versi desktop, mobile, dan web ya Disini ada beberapa ya Disini kalau mobile mungkin nggak bisa multitasking ya web juga Yang paling bagus ini via desktop Tapi disini saya contohkan yang versi web aja ya teman-teman Jadi lebih mudah dan lebih gampang ya Dan disini teman-teman bisa langsung aja klik untuk ini Klik download ya Via Google Chrome karena disini saya menggunakan Google Chrome Dan kemudian teman-teman bisa klik ini ya tambah kita install lebih dahulu Kemudian teman-teman disini itu sebaiknya sudah login ya Sudah login di email ya Kalau belum login juga nggak apa-apa Tapi sebaiknya sudah login aja supaya lebih enak ya untuk Google Chrome-nya Dan disini teman-teman kita keluarkan lebih dahulu Disini langsung aja klik yang English Karena disini nggak ada bahasa Indonesia Tapi disini ternyata sudah ada Kita klik aja yang bahasa Indonesia Dan disini kita klik aja untuk yang saya setuju Langsung angkit tanpa melihat Tapi teman-teman sebaiknya baca-baca ya untuk prosedurnya Kemudian disini kita klik yang izinkan ya Atau kita lewati terserah Tapi disini saya pilih yang izinkan Kemudian disini kita langsung izinkan semuanya ya Kita klik disini Oke setelah itu kita langsung aja untuk klik selesai Kemudian disini ada klik untuk buat wallet Disini kita klik aja untuk buat wallet Disini kita klik yang ergo buat wallet Kemudian disini kasih namanya Namanya disini kita kasih aja yang Herman Giron Kemudian disini untuk passwordnya Disini ada 10 karakter ya teman-teman Dan disini perhatikan juga untuk huruf besar Huruf kecilnya ya teman-teman Atau huruf spesialnya Mungkin nanti ada kekeliruan ya teman-teman Jadi disini kita tulis aja ya Nah kemudian kita klik yang ini kita centang Kita tunggu beberapa saat Oke kita klik lanjut Nah disini kita nanti Kita bisa simpan ya atau Taruh di notepad Kemudian kita simpan untuk Falsafa pemulihan Karena disini sangat penting Sebaiknya teman-teman save ya untuk Falsafa pemulihan ini ya Mungkin nanti mungkin Passwordnya lupa atau bagaimanapun Jadi kita punya backupnya ya Setelah itu kita bisa simpan ini Melalui JPEG juga bisa ya Setelah itu kita langsung Akan ada seperti ini untuk Falsafa pemulihan untuk Supaya kita ingat apa yang Akan ditulis ya Nanti soalnya ini penting Kita tulis sesuai dengan Catatan Falsafa pemulihan tersebut Kita tunggu ya teman-teman Oke kita masukkan Sampai jumpa Oke setelah itu kita Centang ya atau kita cek Kemudian kita klik ya Dan disini teman-teman Sudah selesai untuk proses Pembuatan wallet Dan disini teman-teman bisa Lihat ya walletnya sudah selesai Kita bisa lihat ya disini Totalnya masih 0 Karena disini masih baru Kemudian kita bisa lihat ya Untuk walletnya Kita bisa klik new ya Kalau untuk nambah wallet Terserah nanti Kita bisa juga untuk Langsung aja Kita memulai untuk Terima ya Terima untuk Coinnya kita bisa copy ya Untuk Adres ini di Notepad ya Dan kemudian Dan kemudian setelah itu Kita copy di notepad Nanti kita masukkan di scriptnya Oke kita masuk ke poolnya ya Ke poolnya lagi Disini yang perlu diperhatikan Kita klik start ya terlebih dahulu Nanti ada Aplikasinya Disini Ada berbagai macam Aplikasi Ya Yang ini itu Yang versi SRBM Ya SRBM miner Ini itu yang khusus VGA teman-teman Jadi disini nanti Teman-teman Kalau pakai VGA Sebaiknya pakai yang ini Kalau ini yang versi Nano miner ini Yang versi CPU ya teman-teman Nises itu milik Nises juga Teman-teman bisa Coba-coba ya Untuk Yang versi GPU Maupun yang versi CPU teman-teman Jadi disini Teman-teman bisa Download aja Yang versi GPU Kalau teman-teman yang Punya VGA Dan untuk Minimal VGA Yang digunakan Bisa 4GB Teman-teman Jadi disini Ada minimal VGA Yang digunakan 4GB Dan untuk Versinya Mungkin Terserah Ya Paling rendah Mungkin RX 580 Bisa Ya teman-teman Atau Yang lain VGA nya Kemudian Setelah Download Teman-teman Itu Nanti Copy Ya Untuk Ininya Nantinya Ya teman-teman Nanti saya Contohkan Bagaimana Caranya Untuk Set Dan disini Teman-teman Kita bisa Pilih yang Ini Dan disini Ada 2 versi Yang saya gunakan Ada yang versi CPU Ya Kalau versi CPU Bisa pakai Yang nano Miner Ini Ya Karena Mungkin Teman-teman Ingin Coba-coba Yang versi CPU Bisa Dimakan Ini Lol Miner Dan Disini Teman-teman Langsung aja Klik Untuk Ini Yang versi 64 bit Karena disini Minimal 64 bit Digunakan Untuk Mining Setelah itu Teman-teman Bisa Extract Setelah Extract Teman-teman Langsung aja Untuk Masuk Ke Config Kemudian Edit Kemudian Disini Yang kita Paste Ini Kita copy Tapi dahulu Kemudian Kita taruh Di Map Pad Yang tadi .config Kemudian Disini Dikasih Untuk Nama Rignya Dan Untuk Walletnya Karena Tadi Sudah Bual Untuk Alamat Walletnya Kita Bisa Copy Kita Paste Di Config .ie Teman-teman Kemudian Kita Dikasih Untuk Nama Rignya Nama Rignya Disini Kita Bisa Tulis Untuk Terserah Namanya Kemudian Kita Save Kemudian Kita Close Kemudian Kita Klik Untuk Dua Kali Kita Tutup Terlebih Dulu Untuk Walletnya Dan Teman-teman Bisa Langsung Untuk Klik Untuk Aplikasinya Yang .ex Kemudian Disini Proses Mining Akan Berlangsung Jadi Teman-teman Setelah Itu Kita Bisa Ngecek Untuk Dapat Koinnya Berapa Kita Cek Terlebih dahulu Kita Paste Untuk Walletnya Disini Look up Klik Untuk Ini Kemudian Kita Bisa Lihat Untuk Kecepatannya Dapat Berapa Dan Kita Dapat Koin Berapa Nantinya Oke Saya Ulangi Lagi Kita Klik Ini Kemudian Kita Langsung Kita Bisa Melihat Untuk Kecepatannya Kita Tunggu Untuk Beberapa Saat Untuk Kecepatannya Nanti Dapat Berapa Karena Disini Menggunakan CPU Jadi Untuk Prosesnya Emang Lambat Teman-teman Jadi Sebaiknya Teman-teman Itu Pakai Yang Versi GPU Jadi Disini Ada Tutorial Juga Yang Mining Ergo Pakai GPU Teman-teman Bisa Lihat Disini Kita Terlebih Dahulu Kita Download Untuk Aplikasinya Download Aplikasinya Di SRB Miner Yang Versi Ini Kemudian Teman-teman Setelah Download Di Extract Setelah Di Extract Nanti Teman-teman Itu Jangan Lupa Untuk Yang Versinya Yang 64 Bit Yang Versi Windows Kita Klik Yang Ini Oke Yang Saya Tanda Panai Merah Teman-teman Oke Kemudian Kita Lanjut Step Berikutnya Ini Bisa Digunakan Untuk Versi Linux Juga Teman-teman Bala Teman-teman Pake Yang Versi Linux Mungkin Lebih Stabil Ya Dibanding Yang Versi Windows Kemudian Kita Edit Yang Start Untuk Mineng Ergo Dot Bat Ya Teman-teman Ini Yang Diedit Yang Saya Kasih Tanda Panah Kemudian Kita Edit Ya Setelah Di Edit Kita Nanti Terlebih Dahulu Copy Untuk Kayak Konfigurasinya Atau Scriptnya Ya Teman-teman Kemudian Kita Paste Nanti Untuk Walletnya Di Script Ini Jadi Kita Copy Di Pool Nah Kita Paste Di Sini Ya Teman-teman Kita Paste Scriptnya Di Sini Kemudian Kita Masukkan Untuk Alamat Walletnya Juga Di Sini Di Your Wallet Kemudian Kita Paste Kemudian Kita Nanti Simpan Setelah Itu Prosesnya Selesai Jadi Teman-teman Bisa Langsung Untuk Mining Jadi Kita Klik Dua Kali Yang Start Miner .ergo Ini Setelah Disimpan Kemudian Nanti Akan Jalan Untuk Proses Mining Kemudian Teman-teman Bisa Untuk Masuk Ke Poolnya Untuk Cek Yang Seperti Tadi Kita Masukkan Wallet Di Lookup Disini Nanti Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Samping Disini Kalau Menggunakan GPU Teman-teman Mungkin Lebih Cepat Daripada Yang Versi CPU Karena Disini Yang Paling Recommended Untuk Mining Ergo Adalah Yang Versi GPU Kalau Yang Versi CPU Saya Tidak Rekomendasi Dan Disini Langsung Kita Bisa Untuk Lihat Di Poolnya Disini Ada Kecepatan Hest Kecepatan Hest Disini Naik Turun Jadi Teman-teman Bisa Cek Setiap Saat Berubah Dan Itu Haja Untuk Cara Mining Koine Ergo Dan Terima Kasih Dalam Monton Video Saya Semoga Bermanfaat Bila Ada Pertanyaan Silahkan Pertanya Di Kolom Deskripsi Terima Sıra Sıra Altyazı Ile L ót proteccim Hatice